Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel dan untuk kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah pengharum ruangan atau pewangi ruangan dengan memanfaatkan dari botol kaca bekas yang nantinya bikin rumah kita menjadi wangi sepanjang hari dan kita akan merasa nyaman di rumah atau lebih betul tetap di rumah, tentunya dengan cara yang sangat murah meriah sekali oke, seperti apa caranya dan bahan apa yang dibutuhkan langsung saja kita ke videonya oke teman-teman, untuk bahan utama yang dibutuhkan kalian bisa menyiapkan sebuah botol kaca bekas seperti ini oke, untuk proses selanjutnya ini saya akan cuci dulu hingga bersih dan saya akan buang untuk labelnya ini teman-teman oke, saya skip dulu saya akan cuci dulu teman-teman nah, setelah saya cuci dan setelah saya bersihkan untuk labelnya untuk hasilnya seperti ini teman-teman oke, untuk proses selanjutnya bagian tutup ini kita tinggal lubangi teman-teman kita lubangi menggunakan paku seperti ini dengan cara kita memalunya untuk bagian atasnya nah, kita tinggal palu seperti ini nah, seperti ini untuk lubangnya teman-teman nah, kita tinggal perbesar dengan menggunakan uju gunting supaya lubangnya ini jadi lebih lebar ya teman-teman nah, seperti ini untuk lubangnya teman-teman oke, untuk proses selanjutnya ini kita tinggal buka tutupnya nah, seperti ini dan kita tinggal bisa menyiapkan sebuah tisu teman-teman nah, kita ambil selembar tisu seperti ini dan kita tinggal lipat dan kita tinggal menggulungnya oke, langsung saja kita lipat dan kita gulung teman-teman nah, seperti ini untuk hasilnya kita tinggal masukkan pada lubang dari suput botolnya nah, kita masukkan seperti ini teman-teman nah, seperti ini untuk hasilnya teman-teman oke, untuk proses selanjutnya teman-teman kita ambil untuk dari botol kacanya dan kalian bisa menyiapkan sebuah doni yang seharga seribu rupiah saja oke, langsung saja kita tinggal membukanya nah, doni seribu rupiah ini sangat wangi sekali teman-teman oke, kita tinggal gunting bagian ujungnya sini nah, dan kita tinggal tuangkan pada botol kacanya ini oke, langsung saja kita tuangkan sampai tetes terakhir teman-teman nah, kita tuangkan nah, seperti ini sudah habis nah, oke untuk proses selanjutnya teman-teman bisa menyiapkan air bersih atau air putih seperti ini kita tinggal tuangkan kita campurkan dengan pewangi doni tadi oke, langsung saja kita tinggal tuangkan nah, kira-kira cukup segini untuk airnya dan kita tinggal mengocoknya supaya tercampur dengan airnya nah, seperti ini telah tercampur teman-teman dan kalian tinggal menyiapkan untuk dari tutupnya yang sudah ada tisunya ini langsung saja kita tutup hingga benar-benar rapat nah, seperti ini untuk hasilnya dan untuk pewangi ruangan ini sudah siap untuk kita gunakan teman-teman dan untuk fungsi si tisunya ini teman-teman adalah sebagai resapan supaya wanginya bisa keluar lewat dari ujung tisunya ini nantinya sehingga membuat pewangi ini menjadi lebih awet teman-teman hingga bisa bertahan hingga satu bulan ini masih wangi teman-teman karena kita cuma mengandalkan dari resapan tisunya ini cukup kita memanfaatkan dari botol kaca bekas dan sebuah doni yang seharga seribu rupiah saja kita sudah bisa membuat pengharum ruangan atau pewangi ruangan yang bikin rumah kita menjadi wangi dan untuk wanginya pun ini akan awet tahan lama hingga satu bulan teman-teman mantap sekali, luar biasa oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video terbaru dari Kehlong Channel jika dirasa video ini bermanfaat bantu tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe-nya oke, sampai jumpa di ide kreatif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan untuk pewangi ini bisa kalian pasang di ruang tamu atau di kamar kalian mantap